Kita punya yang namanya kulit ayam Apa sayang? Kenapa? Mie ayam, ceker buat Mama Asya Hai bun, welcome back Balik lagi di dapur Mama Asya Nah, kalau kemarin kita udah bikin resep bakso Sekarang gak lengkap Rasa ya kalau kita tuh udah abis makan bakso Terus makan mie ayam juga Jadi kalau teman-teman di rumah seharian mau nguprak di dapur Bisa banget loh Bikin bakso nya dulu terus lanjut mie ayam Nah, sekarang Mama Asya mau bikin Resep mie ayam yang biasanya Mama Asya bikin di Belanda Jadi gak pake bawang merah, bumbunya Tapi nanti dijamin rasanya bener-bener bikin nagih orang serumah Apa aja sih Mama Asya resepnya? Yuk kita intip disini Jadi disini sekarang Mama Asya udah punya mie ayam di telurnya ya Ini tuh khusus buat mie ayam Tapi kalau teman-teman mau bikin mie nya sendiri Nanti kapan-kapan Mama Asya bakalan bikin resep Untuk mie telur yang buat mie ayam Nah, yang paling penting kalau namanya mie ayam itu Kita punya yang namanya kulit ayam Beruntung banget gak sih di Indonesia ada yang jual kulit ayam Terpisah ya Jadi enak banget ya Tinggal beli kiloan aja kayak gini Terus Mama Asya juga udah punya ceket yang udah direbus 1 kali Jadi dia nanti tinggal kita masak aja Dan daging-dagingan perayamannya Ini ada-ada ayam filet dan juga tulang-tulangan ayam Untuk tuah mie ayamnya Dan juga daging ayamnya untuk topping mie ayam Terus abis itu Mama Asya juga punya kulit pangsit Kulit pangsit ini bakalan kita goreng dan juga kita rebus Dan yang untuk direbus kita udah punya Isian bakso yang kemarin Mama Asya bikin Jadi adonan baksonya Mama Asya sengaja pisahin segini Untuk bikin isian pangsit rebusnya Abis itu untuk bumbunya gampang banget Bunda nanti tinggal kita Ada yang bumbu geprek, bumbu cemplung Dan ada juga yang untuk bumbu dihaluskan Yang dihaluskan gampang ya Tinggal ada kemiri 5 butir Terus bawang putih sekitar 10 siung Dan juga bawang bombay 2 butir Nanti kita haluskan bersama ya bunda Oh iya Oke bunda sekarang pertama Mama Asya mau bikin dulu minyak ayamnya ya Karena dia takes time atau butuh waktu nih Untuk minyaknya keluar-keluar Nah sekarang Mama Asya mau pake Panci kesayangan Mama Asya Dan juga banyak banget ibu-ibu se-Indonesian Yang sudah mengidolakan panci Stain Cookware Apalagi kalau bukan Onyx series dari Stain Cookware Nah ini panci dengan berbahan grey blonde Jerman Jadi kalau temen-temen mau beli Satuan nih harganya Rp669.000 Tapi kalau temen-temen beli satu set Harganya Rp1.799.000 Udah dapet lengkap Dan pastinya pancinya anti lengket Makanya cocok banget nih Kalau kita mau pake untuk bikin Perminyak-minyakan ya Ya untuk minyak ayamnya Minyak ayamnya itu bakalan keluar dengan sempurna Karena pancinya cepet panas Dan juga dia gak bakalan lengket-lengket nih nanti Si kulit ayamnya Sekarang kita panasin dulu apinya Dan bisa langsung juga kita masukin Untuk kulit-kulit ayamnya ya Pastikan ini udah dicuci dulu ya temen-temen Untuk kulit ayamnya Dan dia tuh harus ala-ala slow cooking gitu Jadi kita diemin aja Terus kita juga masukin bawang putih Biar dia harum Nah ini bawang putihnya Bawang putihnya Mana dia bilang Memangasih jangan begitu Gepreknya Gimana sih gepreknya ya Gini deh Ini bawang putihnya digeprek Aduh sih satu jatuh deh tuh ya Nah Tuh Bawang putih digeprek Ini bisa kita taruh di minyak ayamnya Biar dia harum bawang putih Tuh guys Tuh Ya kita diemin aja Sampai nanti minyaknya keluar sendiri Nah sekarang kita mau siapin Bumbu yang bakalan kita giling Untuk topping mie ayam Apa sayang? Kenapa? Jatuh ya? Mwah Cubit Cubit Siapa yang cubit? Ayam Bunda Bunda cubit kamu gemes ya Cubit Ya sekarang kita masukin jahe Jahenya kira-kira satu ruas jari Terus kita masukin Sisa bumbu yang bawang putih Sama kemiri Habis itu kita masukin juga Bawang bumbanya Dua butir ya bunda Kita Kupas dulu Dan juga kita potong Balok Besar-besar aja Masya ini lagi licin tangannya hari ini ya Banyak yang jatuh-jatuh Yuk mas Sekarang kita giling dulu ya Perbumbuan hausnya Sekarang tinggal kita Taruh dulu ya Ini bumbunya Terus aku mau Suir-suirin atau potong-potongin Bagian bagian dada ayamnya Sengaja udah aku rebus juga kemarin Karena disini tuh kayak daging-daging Cepet banget untuk Enggak fresh ya bunda Beda sama suluh di Belanda Karena aku udah kebiasaan Kalian suluh disana Jadi biar aku rebusin dulu Biar dia tetap fresh gitu Biar gak gampang bau Nah ini aku bilang ya Kalau kita pake panci Yang lengket Yang gak ada grey blonde Jermannya Pasti dia bakalan nempel-nempel Nisi kulit ayamnya Kalau ini no effort banget Minyaknya keluar sendiri Dan kulit ayam yang udah Pada kecoklatan Dia langsung Terlepas effortless Dari pancinya bunda Nah ini minyaknya udah jadi ya Kita masih tunggu lagi Sampai mereka mengering Sampai mengerut Yuk bun sekarang kita nyalain ya Untuk Kompor satu lagi Dan sekarang kita mau mulai Masak topping ayamnya dulu ya bunda Oke bund sekarang kita mau Masukin dulu minyak goreng Disini ya Kita mau tumis Untuk bumbu halus Dan juga bumbu cemplung Kita mau bikin dulu Topping ayamnya Nanti kalau si minyak ini udah jadi Kita angkat Dan kita bikin yang lainnya Sekarang Mama Hasya Berani bumbu ya Lihat dong Bismillahirrahmanirrahim Kita masukin semuanya Terus Kita masukin juga Batang-batang Daun bawang Ini sekiranya aja ya Terus Bumbu cemplungnya Nah ini kita tunggu Minyaknya panas dulu Tunggu Perminyakan Dan lain-lain Kita juga bisa Sambil Mengkusin si Pang Si terbusnya ya bunda Jadi kita Isin aja Ini kok agak-agak Pecah ya Yaudah lah ya Mama Hasya Biasanya ini jeleknya Kalau misalnya kita Terlalu Lama terbuka Dia gampang pecah Bunda Nah ini kita Tambahin sedikit Kunyit Oke ini dia ya Bumbunya sudah harum Dan kecoklatan Sekarang kita masukin Ayam untuk pertopingannya Sila Rahman Rahim Dan ini bakalan Kita langsung Campurin Dengan saus-saus Yang ada di resep ya bunda Ada kecap asin Kecap manis Saus tiram Dan juga Bumbu-bumbu Bumbu lainnya Kira-kira Satu sendok teh Ya Terus tiram Kecap asin Ini juga Satu sendok teh aja Oke Dan kecap manisnya Sesuai selera Kalian mau Seberapa manis Dan seberapa coklat Untuk Topingan ayamnya Terus Jangan lupa Lada bubuk Kaldu bubuk Dan juga Garam Terus Nanti tinggal Kita tambahkan Air secukupnya Airnya sesuai selera Kalian mau seberapa Berkuahnya Si mie ayam ini Kalau masanya Biasanya agak Kerendam dikit Nanti dia menyusut Sampai jadi kaldu Jangan lupa juga Tambahkan Nanti Bumbu-bumbu Bumbu-bumbunya ya Kalau kurang berasa Ini aku mau diemin dulu Aku tutup dulu Pakai Tutup pancinya Oke Sekarang kulit ayamnya Sudah mengkerut Kering Kerontan Semuanya Nah sekarang Aku mau angkat Aku pisahin Antara si kulit Dan juga si minyak ayam Gila dong Sebanyak ini Karena masaknya Pakai panci Greblon Jerman Jadi kulitnya Agak gosong Pun dia Bener-bener Enggak nempel Sama sekali Di pancinya Dan sekarang Aku mau pisahin Si minyak ayamnya Untuk campuran Mie ayamnya Nanti Ya bunda Nah bunda Sekarang panci Minyaknya ya Udah aku pindahin Terus aku sekarang Lagi ngerebus air Kan aku juga Mau bikin Kuah kaldu ayamnya Pakai Tulang kalengan ya Tulang kaleng ayam Jadi ada kepala Ada ceker Dan juga ada tulang-tulangan ayam Terus disini Aku tambahin juga Daun bawang Eh iya daun bawang Dan Sedikit aja Jahe Terus kita tutup Terus ini kalian bisa lihat ya Untuk si Toppingan Mie ayamnya Udah hampir jadi Tapi aku mau bikin Bener-bener Si cekernya tuh Lebih empuk lagi Gitu loh bunda Jadi biar Cekernya Lumer di mulut Gitu ya Jadi biar Effortless banget Kita makannya Jadi ini Apinya kecil aja Nah Oke pun sekarang Kita lagi mau Gercep ya Ini kita Goreng Pangset goreng Sama bikin Pangset terbusa Pangset terbusa Bentuknya tidak sempurna Guys Karena Ada pecah Tapi pangsit gorengnya bagus sih Tapi kalau ngegoreng pangsit Goreng tuh kayak harus cepet-cepet gitu Soalnya dia cepet Banget Ininya Coklatnya gitu Ibi anual new friend in the chair Ya I wish to nampaknya you Jadi Hasya lagi video call sama temennya di Belanda Iya Iya bun dia cuma lihat jidatnya doang Korang aja dia tadi megangnya gitu Daaah Buntut kok hendekir ya Duh 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 Ya sekarang kita lagi mau iris-iris pangsit dulu ya Pangsit apa namanya pun sawi Sama kita lagi nungguin air lagi untuk Nerebus mie-nya ya Kayaknya aku bener-bener merindukan water cooker aku Bisa sih disini beli teko listrik ya Sekarang jadi setiap pasang harus nungguin air mendidih dulu Nerebus dulu mie-nya Sama sawinya Aku tim yang suka banyak sawi ya Jadi Terus Taruhin minyak dikit kayaknya biar Nih Nazira mau mie-nya matang banget apa? Atau setengah matang? Atau setengah matang Atau udah bisa kita angkrat ya Nih Asya mau noodle nggak? Mie ayam Asya? Nih Nggak mau Nggak mau oke Susah nih kayak gini ya Ini tutorial mempersulit diri sendiri Nah kita mau eksekusi nih Mie ayam checker buat Mama Asya Ini yang lain mau disiapin buat orang seremah ya muda Jadi bikinnya bukan cuma satu porsi Langsung aja kita cobain Ini dia mie ayamnya Wow mie ayam pake baso ya Ini adonan baso yang kemarin Ya Mama Asya masak lagi Tapi ini dapur belakang Karena dapur yang depan udah penuh Bismillahirrohmanirrohim Kita cobain ya Semuanya jangan pada ngiler-ngiler nih di balik kamera Apa sayang? Nggak dulu Mama lagi menikmati mie ayam buatan Mama nih Emang kalau bikin sendiri kayaknya Lebih puas deh Lebih enak Enak banget Topingannya juga Gumbunya lekoh banget Manis, asin, gurih dapet Gumbunya lekoh banget Gumbunya lekoh banget aku udah kelaparan nih guys abis videoin bikin mie ayam ini ya mie ayamnya mantap kita adep dulu kita cobain ya guys enak banget besoknya nih yang kemarin kita bikin biasanya komet komet mama saya yang bikin enak banget hai bun oke ya jadi tadi langsung ludes bun mie ayamnya karena kita bikin 15 porsi sekalian dijadiin makan malam sama orang rumah mama hasya dan aku juga masih kekenyangan sampai sekarang nah ini sorry banget closingannya aku udah pake berdaster gini udah gak pake makeup karena abis masak tuh kayak gerah gitu jadi langsung enaknya tuh seger mandi dan abis ini aku mau istirahat sambil kerjain dikit-dikit yang ada di laptop sama di handphone tapi aku mau rebahan dulu pastinya so bun thanks for watching so kalo kalian mau request mau bikin apa nih selama mama hasya masih di Indonesia taro aja komentar di bawah ya bunnya and i see you guys in my next video bye bye tatsin assalamualaikum bye 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 bye